Intro Sebagai upaya dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembekalan kompetensi yang tentunya akan bermanfaat dalam dunia kerja pelatihan berbasis kompetensi Angkatan 1 UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi telah dilaksanakan kick-off pada Rabu 22 Februari pagi tadi di Pendopo Bupati Wonosobo Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam sambutannya menjelaskan terselenggarannya pelatihan semacam ini menjadi sebuah alternatif solusi tersendiri guna meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja untuk dapat memberdayakan dirinya dengan baik bekerja pada perusahaan maupun dengan mendirikan usaha Sebanyak 16 orang dari masing-masing kejuruan yaitu desain grafis menjahit barista, tata rias, ofis hingga prosesing hasil pertanian yang berstandar kerja nasional Indonesia di mana kegiatan tersebut bersumber dari APBN pada Kementerian Ketenaga Kerjaan Sedangkan lama pelatihan yang dilaksanakan berkisar 3 hingga 6 minggu bergantung pada kejuruan apa yang diikuti Pada tahun 2023 akan dilaksanakan 2 periode dengan 12 kelas Pada periode 1 sebanyak 6 kelas dan periode kedua 6 kelas pula Kabit Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Firman Cahyadi menyampaikan harapan diadakannya pelatihan berbasis kompetensi ini lahir anak-anak muda yang menguasai pada masing-masing bidang menjadi produktif dapat bekerja pada bidang industri maupun menjadi wira usaha Harapannya adalah tentu satu pada kompetensi lahir anak-anak muda Wonosopo yang kompeten menguasai betul pada bidang kejuruan mereka lulus ketika uji kemudian setelah itu apa mereka harus produktif dengan itu mereka bisa produktif bisa bekerja baik di bidang apa lewat dunia industri, dunia usaha maupun bisa lewat wira usaha mandiri Pelatihan berbasis kompetensi ini diharapkan mampu menjadi pihak-pihak yang dapat memberi kontribusi lebih besar pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja yang makin dinamis dan berkembang serta sesuai dengan potensi unggulan daerah guna memberi kontribusi pada pengembangan sektor prioritas Tim Liputan melaporkan untuk Web TV dan akan kembali di dalam 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 kembali di